Kamu ngapain masih sama laki-laki kayak gini? Eh, kamu tuh ya dasar gembel tukang ojek, kamu tuh gak pantas sama anak saya. Kamu sadar diri gak sih? Ngaca dong! Bu, ibu apaan sih bu? Gak usah ngeranin orang kayak gitu dong bu. Eh, kamu jadi anak jangan kurang ajar ya. Servising. Mbak Tuti, Mbak Tuti. Gawat, gawat, Mbak. Yun, kok kamu ngejagain warung sih Yun? Warung kita di demo warga. Apa? Mbak Tuti liat ke sana. Astaga. Dim, ayo kita laporin PR-nya yuk. Ayo, ayo cepet. Bu, bu, bu. Ayo, bu, bu. Pak, Pak, Pak. Pak, Pak, Bu. Bu, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Tolong jangan hancurin warung saya. Tolong, tolong. Udah tutup muka. Ayo, saya bangun aja makan. Berhenti, berhenti. Apa-apa. Tolong, tolong, Bu. Berhenti. Apaan nih demo-demo di sini? Hei Tuti, kamu ini jual makanan busuk ya? Gara-gara makanan kamu tuh banyak warga yang sakit tau gak? Ya, betul! Jangan asal nuduh ya, makanan saya tuh hijenis, bersih! Eh, eh, ada apa ini? Kenapa ribet-ribet di sini? PRT, warung si Tuti ini jual makanan gak sehat, PRT. Banyak warga yang sakit gara-gara habis beli makanan dari sini, PRT. Iya betul, PRT. Udah banyak korban ya, PRT. Mendingan cek aja, PRT. Kita bawa makanan dinas sosial, PRT. Ya, betul! Eh, enggak ada, enggak ada! Saya enggak setuju. Papaan periksa-periksa udah enggak usah. Makanan saya bersih kok. Bu Tuti, menurut saya ini satu-satunya cara untuk membuktikan keluarga kalau makanan ini benar-benar higienis. PRT! Bentar, saya bawa makanannya. Ayo, Pak! Ayo, Pak! Ayo, Pak! Ayo, Pak! Ayo, Pak! Duh, gimana nih? Bakal ketawan deh kalau makanan di warungku pakai formalin. Astaga, kok gak kepikiran sih dari tadi? Pak, gak aku sogok aja pegawai di sini? Pak, gimana hasilnya? Kami sudah melakukan tes uji laboratorium terhadap sampel makanan yang sudah diberikan, Pak. Dan hasilnya, makanan tersebut memang sudah tidak segar lagi dan mengandung formalin. Pak, kalau begitu saya perbesar, Pak. Ya ampun, Yumi! Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Aku kan udah larang kamu buat jangan pakai formalin. Kamu tuh kalau mau nyari untung yang gede, kamu jangan jorokin aku. Nanti orang-orang mikirnya aku yang mau jahat ke mereka gimana sih kamu! Tapi, mbak! Udah, gak usah tapi-tapi! Nge-les aja mana ada maling mau ngaku! Aku misau ya, aku pernah maafin kamu waktu kamu nilet duit kemarin. Dan sekarang kamu mau campur formalin kedanganan aku. Sausnya aku pecat kamu dari dulu, tau gak? Sekarang kamu tahu jawab! Mbak Tufi! Udah, langsung tapi-tapi! Eh, keterlaluan kamu, Yuna. Jadi selama ini kamu biang garoknya ya? Eh, Ibu, kita bawa kan ke pemerintahnya. Eh, Pak! Bawa dia, Pak! Eh, kemarin ya? Udah, Udah, Pak! Ya, Udah, Udah, Pak! Mungkin memang ini juga salah saya, Pak. Saya tuh terlalu percaya sama dia. Tapi dia malah manfaatin kepercayaan saya, Pak. Dan Bapak juga jangan khawatir. Saya akan tetap pecat, sih, Yumi. Udah, Udah! Ayo, Pak! Ayo, Pak! Mas? Eh, Mbak Tufi! Saya dengar kemarin warnanya sempat di demo warga, ya? Iya, tapi sekarang udah aman, kok. Gimana? Pesenan saya... Ada, nggak? Oh, coba. Saya mau lihat. Daging busuknya lagi kosong, Mbak. Tapi saya punya barang bagus buat Mbak. Dagingnya masih fresh lagi. Dan harganya jauh lebih murah dari daging sapi. Kalau bukan daging sapi berarti daging apa, Mas? Daging celeng. Daging celeng. Daging celeng. Ma... Kalau udah dimasak, orang nggak bakal bisa ngebedain daging celeng sama daging sapi, Mbak. Kalau masih mentah, sih, kelihatan tekstunya lunak dan bawa anjir, Mbak. Kalau Mbak mau, saya banyak stoknya nih dari teman saya yang berburu di hutan. Mbak, jangan khawatir. Biar orang percaya. Mbak, ntar tampilin aja sertifikat halal abal-abal di warungnya Mbak Tuti. Oh, gitu, Mas. Orang pasti percaya. Kalau makanan di warung Mbak Tuti, halal. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk, download aplikasi video sekarang.